Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sudah siap dengan monitor catnya XAUUSD Hari ini Jumat tanggal 28 Januari 2022 Kita akan mengevaluasi satu hari kebelakang Untuk yang satu hari kemarin Kemudian kita coba untuk hubungkan dengan real time hari ini saat ini yang masih berjalan Kita amati pergerakan satu hari kemarin dari pagi hingga pagi kembali Dari pagi ketemu pagi satu pergerakan candle yang didominasi oleh seller Ada momentum seller yang sudah kuat di sana Satu hari sebelumnya sudah mulai menguat Kemudian kita sudah sampaikan di hari kemarin bahwa seller masih akan dominan Berada mendekati levelnya di sana Ring tidak beda jauh dari hari sebelumnya Sehingga hari ini berpeluang masih akan lanjut kembali meskipun peluangnya cukup kecil karena ini mendekati wilayah-wilayah levelnya Kalaupun bergerak kemungkinan besar berada di kisaran 1400 sekian Dari time frame yang diatasnya Kalau kita amati time frame weekly Di time frame weekly ini tekanan seller masih kuat juga Di awal minggu, di awal pekan, diawali dengan buyer Kemudian mulai ditekan, mulai ditolak oleh seller Dan jelang ganti candle di time frame weekly sudah didominasi kuat oleh seller Sehingga bisa dipastikan Pekan ini, minggu ini akan ditutup dengan posisi seller sebagai dominannya Tentu akan sangat bertolak belakang dari struktur candle yang terbentuk sebelumnya Di mana hijau 2 sudah mulai muncul Sudah menutup merah sebelumnya Namun demikian memang berada di levelnya Kemudian sudah mulai ada penolakan di atas Sehingga ketika lanjut naik kemudian ditolak Maka itu adalah hal yang wajar karena berada di levelnya Dan disitulah titik jenuh mulai muncul Kita kembali ke time frame yang kecil Kita lihat di time frame H1 Di time frame H1 sudah ada sedikit penolakan Sudah ada mulai tanda-tanda penolakan oleh buyer Kalau kita tarik ke belakang Disana ada level Meskipun masih ada level di bawahnya Kita bisa berikan ruang untuk nanti peluang turunnya Ada sekitar 500 sekian Masih cukup nanti untuk menunggu breakoutnya Kalau dia breakout di levelnya Maka kemungkinan besar masih akan bergerak Lanjut turun lagi Kita amati dari dekat Kita lihat nanti peluangnya Kita amati dari pergerakan yang Sekarang berjalan Meskipun belum selesai Namun dari beberapa jam sebelumnya Sudah kita amati Sudah kita perhatikan Bahwa seller mulai kehilangan momentum di sana Meskipun secara umum trendnya turun Tetapi mulai ada kehilangan momentum di sana Perhatikan Mulai berkurang powernya Kemudian mulai digantikan oleh warna hijau Mulai digantikan oleh warna hijau Maka kita nanti akan coba tarik garis terdekat Untuk menguji kemampuan buyer di sana Di sini kita tarik retrace Kemudian di level yang terdekat Setidaknya mengikuti iramanya Kita bisa ambil posisi buy stop di sana Kita bisa taruh angka buy stop di 179.9.43 Ini kita taruh untuk entry pertama kita Gunakan buy stop di 179.9.43 Targetnya mendekati area retracement Meskipun cukup panjang Di area retracement kita bisa manfaatkan untuk koreksinya Dengan sell limit di 1806.97 Di area koreksi kita taruh sell limit di 1806.97 Kemudian lepas dari sana Break out di sana Kita bisa manfaatkan untuk buy stopnya Buy stop di 1811.51 Kita ambil di sana Untuk memanfaatkan breakout dari retracement Targetnya mendekati level di atasnya Kita bisa gunakan target hingga di 18.17 Atau mendekati puncaknya pun boleh Saya lebih cenderung di levelnya di sini Di mana ini banyak disentuh Target buy stop kita taruh di 18.16.84 Sekaligus kita bisa manfaatkan untuk koreksinya Di 18.16.84 Posisi di bawah kita bisa tempatkan sell stop kita Setelah nanti breakout Break out dari 17.91.48 Karena cukup jauh kita bisa turunkan Bisa naikkan time frame nya Di time frame H4 untuk melihat Posisi yang ada Nah kita taruh di Sell stop kita kita taruh di 17.89 Sell stop kita taruh di 17.89 Titik 55 Targetnya terdekat kita taruh di 17.86 Titik 64 Sekaligus kita bisa nanti Mengambil koreksi di area 17.83 By limit kita taruh di bawah Untuk memanfaatkan koreksi di 17.83.46 Kemudian lepas dari sana Kita bisa melihat di bawah Masih cukup Ya masih cukup Banyak levelnya Yang paling banyak di sini Kita bisa taruh di limit kita di sini Limit kita taruh By limit ya Ini by limit kita taruh di sana Di 17.77.24 Ya Berada di puncaknya Kita juga nanti bisa manfaatkan di limitnya Ya Break out dari By limitnya Kita nanti bisa ambil posisi di sini Ya Meskipun cukup Beresiko ya Meskipun cukup beresiko Nah kita bisa Tempatkan sel kita di sini Kita bisa tempatkan Sel kita di 17.68.89 Ya saya lebih cenderung ke limitnya di sana By limit Di 17.62.07 Ya By limit di 17.62.07 Kita manfaatkan di puncaknya Yang di bawah kita manfaatkan untuk area Retracement Area reversalnya Sementara yang by limit yang di atas Kita hanya manfaatkan Koreksinya Ya Sell stopnya kita taruh di sini ya Kita taruh dulu sell stopnya Sell stop kita taruh di 17 Sell stop kita taruh 17.89 9 Titik 55 Sell stop kita taruh di 17.89.55 Oke Dari pergerakan yang ada Nanti kita bisa amati Kalau kita lihat di time frame H4 Ini sudah mulai bergerak Mulai bergerak ke atas Sehingga potensi by saya yakin Ini akan lebih cepat tercapai Dengan targetnya yang ada Dengan Nanti melihat Di time frame yang lebih kecil Kita perhatikan Limit Untuk koreksi Kita Akan lihat nanti By limit di 17.74 Ini taruh di mana Oke Oke mungkin ini bisa kita Sampaikan teman-teman semuanya Di pagi hari ini Di pairnya XAUUSD Selebihnya nanti kita ikuti Dinamika marketnya Di mana real time nya bergerak Kemudian levelnya kita perhatikan Ketika dia sudah melewati Levelnya hati-hati Apakah dia hanya Break out Apakah dia hanya koreksi Atau Break out Maka bersabar kita menunggu Petunjuk dari candle-candle Yang terbentuk Sehingga kita bisa menemukan Peluang yang tepat Peluang yang berpotensi Punya Probabilitas yang tinggi Jangan lupa Selalu manfaatkan Dan gunakan Money management Dan risk management yang sehat Karena itu bagian dari Pencegahan Pencegahan dari Kerugian yang Besar Terima kasih Teman-teman semuanya Mudah-mudahan pagi ini Bisa profit maksimum Dan bisa meminimalkan Kerugian sekecil mungkin Dan tentu bisa Konsisten dalam profitnya Selamat pagi Salam profit Dua arah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!